Ratusan santri dari beberapa pondok pesantren di Jombang mudik masal, tak tanggung-tanggung mereka memborong delapan gerbong kereta api. Membawa segala kebutuhan dan cindramata, lebih dari 400 santri dari beberapa pondok pesantren di Jombang Senin Siang memadati stasiun Jombang Jawa Timur. Ratusan santri ini sengaja mudik lebih awal karena ingin berada di rumah lebih lama. Selain itu, kegiatan belajar mengajar mereka di pesantren juga sudah libur. Mudik masal para santri ini pun sudah menjadi tradisi di Jombang. Di gelombang pertama ini, para santri sudah memesan tiket kereta ekonomi gaya baru. Totalnya delapan gerbong ludes terpakai. Rata-rata santri yang mudik ini berasal dari daerah Jawa Barat dan juga wilayah Jabodetabek. Hidara Ulum. Beli tiket ini berapa lama? Satu bulan sampai dua bulan yang lalu. Tujuannya ke mana? Tujuannya ini ada empat daerah, tapi kalau saya dari Bekasi. Yang beli itu biasanya siapa? Ketua IKABDAR, kalau nggak gitu namanya ketua daerah. Jadi setiap daerah masing-masing. Tiga gelombang besar mudik masal santri akan terjadi hingga hari Rabu. PT KAI pun sudah menyiapkan kereta gaya baru malam dan pasundan untuk mengangkut lebih dari 1.500 santri menuju rumahnya masing-masing. Kalau rombongan bareng-bareng ya karena kita harus mengkondisikan sejak awal. Jadi mengingat ada waktu check-in, ada waktu boarding seperti ini tadi. Mulai jam 1 jam sebelumnya kita sudah bergerak di depan pintu masuk. Untuk penumpang-penumpang yang rombongan ini biar yang sudah di situ segera masuk. Hari ini adalah puncak mudik masal santri. Diperkirakan sekitar 700 orang akan menempuh perjalanan kereta menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Kereta arus balik menuju jombang pun sudah ludus diborong para santri ini. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.